Bagaimana jika dioda ini konslet apa yang akan terjadi ini adalah sebuah resistor komponen ini bisa dipasang terbalik dioda ini panas tidak semuanya komponen yang kecil seperti ini adalah kapasitor cara mengukur kumparan ini berbeda dengan cara pengukuran dioda dan kapasitor ada semutnya ini bukan rangkaian ini adalah hewan seperti yang sudah kita pelajari bahwa setiap mainboard handphone selalu saja terdapat komponen IC yang dikelilingi oleh berbagai macam komponen dan fungsinya berbeda-beda komponen yang paling umum dan yang paling sering kita temui adalah kapasitor resistor dioda sekring dan lain-lain sebelum kita membahas lebih jauh tentang komponen komponen tersebut terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan komponen polar dan komponen non polar komponen polar adalah komponen yang memiliki polaritas atau kutub yang berbeda seperti memiliki positif dan negatif contoh komponen polar meliputi dioda baterai kapasitor elektrolit dan lain-lain sedangkan untuk komponen non polar adalah komponen yang tidak memiliki polaritas contohnya transistor lilitan atau kumparan pius atau sekring kapasitor keramik tantalum dan lain-lain nanti akan kita jelaskan satu persatu cara pemasangan komponen polar tidak bisa terbalik jika komponen ini terbalik bisa menyebabkan konslet dan bahkan komponennya bisa terbakar akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada bagian komponen non polar seperti kapasitor seperti ini adalah kapasitor keramik serta resistor dan masih banyak lagi komponen-komponen non polar yang lain komponen non polar ini cara pemasangannya bisa terbalik jadi bebas kita balik-balik gini tidak masalah karena dia tidak memiliki polaritas selanjutnya pada komponen polar contohnya seperti komponen dioda bagaimana cara kita untuk menentukan dimana bagian positif dan negatif komponen ini karena jika terbalik akan susah apalagi kita tidak memiliki skema bagaimana caranya mari kita belajar sama-sama yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana bentuk komponen polar tersebut salah satu contohnya adalah komponen dioda disini kita akan belajar bagaimana cara menentukan kutu positif dan negatif pada sebuah komponen polar yaitu dioda kita menggunakan skala dioda pada multitester digital jika kita konsletkan seperti ini akan menunjukkan 0 0 0 0 titik 0 berarti menunjukkan jarum positif negatif bertemu oke sekarang kita lihat perhatikan ini adalah sebuah komponen dioda jika kita hanya melihat sepintas seperti ini melihat pada bentuknya sebenarnya sebenarnya kita sudah bisa menentukan jika komponen diodanya sebesar ini kita sudah bisa menentukan dimana letak positif dan negatifnya tanpa harus melihat skema kita lihat dari ciri fisiknya perhatikan teman-teman lihat disini ada sebuah garisan ya dan disini tidak terdapat garisan pada garisan ini menunjukkan ini adalah titik positif dan disebelahnya negatif mari kita ukur bagaimana cara pengukurannya kita letakkan prop warna hitam pada bagian negatif lalu kita mengukur pada bagian pinnya yang pertama kita ukur lihat pada multitester digital menunjukkan angka 00.0 menandakan bahwa pada bagian ini adalah bagian pin atau jalur negatif selanjutnya kita mengukur pada bagian pin berikutnya pada display multitester multitester menunjukkan angka 0 titik sekian-sekian ini menunjukkan bahwa ini adalah titik positif mengapa seperti itu saya katakan seperti itu karena setelah kita melakukan pengukuran pada bagian pin ini pada multitester menunjukkan adanya nilai hambatan ya kita ulangi kita ukur terlebih dahulu bagian ini 0 lalu kita pindah terdapat hambatan pada hambatan inilah yang menunjukkan jalur positif bagaimana jika dioda ini konslet apa yang akan terjadi jika dioda ini konslet maka pada bagian hambatan ini tidak akan terdapat hambatan seperti ini dia akan sama saja seperti pada bagian pin ground sama disini 0 disini juga akan menunjukkan 0 itu menandakan bahwa dioda ini rusak atau konslet namun permasalahannya jika kita mendapatkan komponen dioda yang sebesar ini sangat mudah untuk kita menentukan dimana letak positif dan negatif karena sudah terdapat simbol polaritasnya seperti garisan ini kita sudah mengetahui ini adalah positif bagaimana jika kita mendapatkan dioda mikro yang kecil seperti ini coba teman-teman perhatikan disini tidak terdapat simbol sama sekali bagaimana kita menentukan letak positif dan negatif pada dioda mikro seperti ini pengukurannya sama seperti tadi kita letakkan negatif lalu kita ukur salah satunya kita ukur perhatikan pada bagian display multitester disini menunjukkan hambatan pada pin yang kita ukur lalu kita ukur pada bagian sebelahnya lagi 0 0 0 0 0 berarti bagian positifnya dioda adalah bagian ini untuk mengetahui ini konslet atau tidak sama yang kita lakukan tadi jika semuanya menunjukkan 0 0 0 pin bagian ini maupun pin bagian ini berarti menandakan dioda tersebut konslet teman-teman perhatikan lagi disini juga terdapat dioda banyak sekali dioda dioda yang kecil seperti ini ini juga termasuk dioda jadi teman-teman perhatikan ini termasuk dioda akan tetapi tidak semua mikro yang kecil seperti ini adalah dioda contohnya seperti ini ini bukan dioda ini adalah sebuah resistor perhatikan kapasitor 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 dioda bagaimana teman-teman sudah mengerti bagaimana cara mengukur menentukan dioda nah sekarang selanjutnya kita akan mengukur bagian non polar contoh fisik komponen non polar adalah seperti ini ini adalah kapasitor kapasitor komponen ini bisa dipasang terbalik contohnya ini kita cabut pin ini kita pindah kesini dan ini kita putar kesini tetap saja sama no problem tidak ada masalah begitu juga yang terjadi pada bagian resistor resistor ini juga dapat kita pasang secara terbalik selanjutnya ada kumparan lilitan pada bagian lilitan ini bisa juga kita pasang secara terbalik karena komponen lilitan adalah komponen non polar bagaimana cara mengukur komponen non polar cara pengukurannya sama saja dengan pengukuran polar setiap kapasitor pada rangkaian handphone selalu saja dipasang secara paralel apa itu paralel paralel adalah komponen yang selalu memiliki ground sama seperti dioda tadi dia juga dipasang secara paralel pasti memiliki ground cara pengukurannya sama seperti dioda kita ukur kita letakkan ground ke ground lalu kita ukur dengan prop warna merah perhatikan disana terdapat hambatan nilai hambatan lalu ke bagian satunya lagi pasti ini adalah ground ini adalah ground sebelahnya positif satunya ground cara pengukurannya pada bagian komponen dioda sama namun perbedaannya jika dioda kita harus mengetahui dimana polaritas positif negatifnya karena cara pemasangan dioda ini tidak bisa terbalik namun hal demikian tidak terjadi pada bagian komponen non polar seperti kapasitor kita cabut kapasitor ini kita pasang lagi sembarang saja kita pasang tidak masalah yang penting dengan catatan kapasitornya bagus walaupun terbalik kita pasang itu tidak akan menimbulkan masalah bagaimana cara kita menentukan kapasitor ini bagus atau tidak sama seperti dioda kita ukur seperti tadi jika disini menunjukkan 0 0 0 atau negatif jika kita mengukur menggunakan bus disini akan berbunyi nit dan disini berbunyi itu adalah konslet berarti jembol hal serupa juga terjadi pada dioda jika dioda tersebut konslet bisa kita ukur seperti itu namun cara pengukuran seperti ini tidak menjamin apakah komponen tersebut normal atau tidak bagus atau tidak salah satu contohnya dioda contoh kita contohkan lagi pada dioda yang tadi agak besar ya setelah kita ukur disini adalah titik negatif dan ini positif dengan nilai hambatan sekian oh disini tidak berbunyi berarti dioda ini bagus akan tetapi saat kita memasangkan baterai terjadi masalah padahal dioda ini bagus kita melakukan pengukuran kita dapatkan seperti tadi tidak tembus bagus namun kita pasangkan tegangan dioda ini panas berarti ada kebocoran pada dioda ini namun kebocoran tersebut sangat halus cara mengetahuinya rusak atau tidak cukup kita rabah dengan jari panas atau tidak kalau memang panas cabut oke hal tersebut juga terjadi pada komponen kapasitor teman-teman juga harus tahu tidak semuanya komponen yang kecil seperti ini adalah kapasitor tidak semuanya komponen seperti ini adalah resistor kapasitor atau dioda di sini kita lihat yang lebih besar terlebih dahulu di sini ada komponen lilitan atau kumparan ya cara mengukur kumparan ini berbeda dengan cara pengukuran dioda dan kapasitor karena setiap komponen kumparan atau lilitan seperti ini selalu saja dipasang secara seri berbeda dengan komponen dioda kapasitor tadi atau resistor tadi berbeda mengapa saya katakan berbeda jika komponen kapasitor atau dioda resistor itu selalu saja terpasang secara paralel komponen paralel adalah komponen yang memiliki ground sedangkan komponen dipasang secara seri komponen yang tidak memiliki ground untuk mengukur kumparan teman-teman membutuhkan mata prop seperti ini yang lebih kecil lagi biasanya teman-teman service lain menyambungkan prop warna merah ini dengan jarum ya lebih kecil lagi karena bagian ini sangat sempit cara pengukurannya seperti ini kita letakkan bagian prop warna hitam pada ground lalu kita ukur pasti pada bagian lilitan ini atau kumparan ini akan ada hambatan ya dia memiliki hambatan tidak ada yang tembus ke ground jika kita bandingkan dengan kapasitor satu kakinya pasti ke ground karena kapasitor ini dipasang secara paralel jika komponen lilitan ini selalu saja dipasang secara seri jadi dia tidak memiliki ground kita lihat bagaimana cara pengukurannya tetap menggunakan skala dioda kita letakkan satu prop pada bagian solder seperti ini lalu lihat perhatikan ya jika pada layar multitester menunjukkan angka 0 0 0 0 seperti ini ini menandakan bahwa komponen lilitan ini normal bagus akan tetapi jika kita lakukan pengukuran seperti tadi tidak muncul 0 0 0 yang muncul hanya nilai hambatan itu menandakan kumparan atau lilitan ini rusak sampai disini bisa teman-teman pahami bisa ya namun seperti saya katakan tadi tidak semua komponen yang kecil seperti ini adalah kapasitor tidak semua komponen yang hitam seperti ini adalah resistor mari kita lihat di bagian rangkaian selanjutnya contohnya seperti ini perhatikan 1 2 3 ada semutnya ini bukan rangkaian ini adalah hewan hahaha itu bukan komponen itu adalah seekor semut kita ulang 1 2 3 masih banyak lagi 4 5 6 7 ya ada putih-putihnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini adalah komponen mikrokumparan atau mikrolilitan fungsinya sama dengan cara pengukurannya sama dengan lilitan seperti ini ini juga lilitan ini lilitan ya fungsi dari lilitan ini adalah untuk menghasilkan elektromagnetik tegangan pada IC yang membutuhkan biasanya kumparan seperti ini banyak terdapat pada rangkaian IC yaitu adalah IC power karena pada rangkaian IC power ini dia bisa menjadi bug regulator dan rangkaian LDO untuk rangkaian LDO sudah kita bahas kita kembali lagi untuk rangkaian chip lilitan seperti ini micro lilitan seperti ini cara pengukurannya sama seperti tadi mari kita ukur kita letakkan seperti ini ini sangat harus hati-hati kami lihat disini tukang servisnya juga jalan kita lihat tentukan perhatikan pada bagian multitester 0 0 0 0 0 0 0 0 ini menunjukkan itu adalah rangkaian lilitan atau mikro lilitan lilitan yang sangat kecil selanjutnya kita lihat jika teman-teman mendapatkan komponen yang seperti ini ya pasti lihat 0 0 sebenarnya ini adalah komponen resistor namun pada bagian rangkaian ini pada fisik resistor tersebut terdapat nilai 0 0 0 ini menunjukkan bahwa komponen ini tidak memiliki hambatan tidak memiliki hambatan sama sekali artinya seperti ini 0 lalu fungsi dari komponen ini pada rangkaian IC ini gunanya untuk apa gunanya untuk sekring jadi jika komponen ini rusak bisa teman-teman jumper jumper langsung no problem dengan catatan teman-teman mengerti arah jumperannya kemana oke dan komponen ini juga bisa terpasang secara terbalik oke teman-teman cukup sekian dulu tutorial kita pelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa tekan jempol ke atas hanya itu saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih